yo guys balik lagi sama mevin di Minecraft nah pada video saya kali ini saya bakal kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya menghilangkan blur ya atau downscale tekstur pada Minecraft ya khususnya kalau misalkan kalian pasang tekstur 32 ya tekstur 32 atau tekstur 64 kadang suka ada yang ngeblur dan itu khusus ya di Minecraft eh bukan sorry bukan di Minecraft maksudnya di HP yang RAMnya 2GB kebawah ya kayak 1GB atau 2GB RAM kadang suka ngeblur ya Nah jadi kayak gini guys contohnya saya ada beberapa ya tekstur yang aneh ya menurut saya ini ngeblur atau gimana saya juga ngebuk kayaknya ya nah contoh seperti itu ini ya brick ya malah jadi bentuknya kacau kayak gitu dan juga ini ada oak log ya jadi teksturnya kacau deh dan juga di sini ada TNT ya bentukannya jadi nggak jelas kayak gitu ya kacau ini bentukannya jadi seperti ini tapi di bagian atas sih fine-fine aja itu ya nggak apa-apa nah gimana caranya untuk bisa menghilangkan tekstur yang blur khususnya untuk di HP yang RAMnya 2GB atau 1GB temen-temen ini bukan clickbait asli ya Nah guys gimana cara menghilangkan blur tersebut ya jadi itu sangat mengganggu sekali ya Nah gimana caranya gampang banget teman-teman kita tinggal pasang add-on yang namanya ini downscale destroyer atau skala bawah ya penghancur skala bawah ya intinya ngeblur blur lah ya jadi kalau teman-teman punya tekstur atau khususnya di mcpe terbarukan ada tuh 1.5.0.1 atau sebelumnya kan ada update apa namanya tuh education ya kadang kalau dinyalain suka ada ngeblur tuh nah ini kita pakai ini guys tinggal klik tambah aja ya kita tinggal klik tanda tambah langsung kita X ya kita out nih dari global resource ini lalu kita main dan diharapkan ini bisa membantu teman-teman untuk teksturnya nggak ngeblur dan udah banyak yang pakai katanya ini works banget ya Nah ada satu lagi teman-teman gimana cara masangnya ini kan add-on ya Nah gimana cara masangnya untuk di tekstur kita misalnya teman-teman punya tekstur sendiri milik teman-teman sendiri Nah gimana caranya pengen dipadukan sama teksturnya gampang kok kita pakai aplikasi es file explorer atau sejenisnya aja jadi biar gampang Oke kita kan sudah masuk nih di es file explorer sekarang kita tinggal klik internal aja Nah setelah itu kalian klik apa namanya games ya folder games nah ini kita klik juga abis itu masuk ke resource pack ya Nah setelah itu kalian klik ini downscale destroyer destroyer ya downscale destroyer ini kalian klik aja nah disini ada file yang namanya tekstur tekstur di dalamnya ada terain underscore tekstur ini yang harus kalian pindahkan nah caranya gampang teman-teman ini kan ada folder tekstur artinya folder yang ada di dalam sini harus dimasukin ke dalam folder tekstur yang ada di faithful kalian waduh ribet ya Nah caranya gini deh kita klik dulu nah misalnya contoh nih ini kita pindah ini salin aja deh kita salin ya Nah setelah itu kalian masuk ke tekstur milik kalian sendiri contohnya saya pakai Ventura versi 5 ya kalian klik Nah kalian cari folder tekstur temen-temen kalian klik aja nah kalian paste di sini nih kalian klik tempel ya lalu klik tindih Nah otomatis ini akan menggantikan tekstur yang sebelumnya ngeblur supaya tidak ngeblur lagi gitu guys gampang kan ya waduh mantap nah oke sekarang saya bakal membuktikan ini tekstur yang sudah benar nah kan cakep kan nah ini udah balik lagi guys karena kan tadi kita udah nyoba pasang ya di teksturnya sekarang kita coba yang stone brick nah ini cara ini ampuh banget temen-temen tuh kan nggak ngeblur ngeblur lagi ya waduh disini ada juga TNT ya Nah ini kalau temen-temen pengen teksturnya nggak ngeblur lagi khususnya di RAM 2GB atau 1GB tinggal pasang addon yang tadi aja dan kalau pengen pasang di teksturnya gampang caranya sama kayak yang barusan ya yang tadi saya kasih tahu gitu aja kok gampang ya mantap ini Nah mungkin segini aja video kita kali ini ya temen-temen Oke guys mungkin segini aja ya saya minta kebaikan 赞an temen-temen buat like video saya Kalau kalian suka dan saya minta kebaikannya juga buat share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys saya pamit dulu bye..